KPU bersama Bawaslu, Kota Denpasar dan petugas gabungan lain membongkar alat peraga kampanye atau APK yang melanggar aturan karena dipasang di sembarang tempat. APK yang ditertibkan di luar fasilitas dari KPU Kota Denpasar. Pembersihan ini dilakukan untuk menjaga wajah Kota Denpasar lebih bersih dan rapi. Sesuai dengan pelaturan KPU nomor 13 tahun 2024 pasal 39, sesungguhnya yang berkewajiban untuk membersihkan alat peraga kampanye yang di luar dari fasilitasi KPU maupun tambahan 200% dari pasangan calon, itu adalah pasangan calon itu sendiri beserta partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi partai pengusulnya. Seluruh APK yang dibersihkan ini sebelumnya telah didata Bawaslu, Kota Denpasar. APK yang ditertibkan ini selanjutnya akan dititipkan sementara di DLHK Kota Denpasar. Dari Denpasar, Indira Ari, AI News.